Mantap Oke, di video ini saya mau cerita sikit nih Tentang kebodohan di masa lalu lah Yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan gue di rumah Nah, jadi ceritanya Pas awal dulu beli sepeda Pasti nih perlengkapan pendukungnya kita juga pasti beli Seperti kini pad, helm, sarung tangan, dan pompa nih Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pompa sepeda nih Ngomongi pompa, kayaknya pengalaman saya ini rada pahit gitu Tapi, gak sepahit kopi yang saya minum ini Karena kopi saset Nah, karena guruser baru Pasti nih, kita tidak tahu apa-apa tentang pompa Yang penting itu pompa bisa dipakai Dan nampaknya kuat, itu udah cukup gitu Karena itu nih, saya langsung aja ke toko sepeda Dan nanya pompa yang bagus dan murah itu yang gimana Dikasilah benda ini Ini adalah pompa Yang bisa dipakai buat sepeda Dan sepeda motor nih kawan-kawan gue Namanya gue serbaru Dengan pompa bisa dipakai ke sepeda motor Itu pas sudah keren sekali nih Karena itu nih, udah gak usah pikir penyaan lebar Langsung saya beli Mumpung murah juga kan Dan ternyata Aposnya Lima kali pake, pompanya brondol Ampun lah Yang kedua, pompa ini gak cuma hanya bisa dipakai buat motor Tapi juga tahan lama nih Alias durability-nya oke punya Karena itu nih Saya beli pompa Ini namanya floor pump Atau pompa lantai Keluaran dari entity nih kawan-kawan gue Nah, untuk durability Ini pompa gak ada masalah nih Gak usah diragukan lah Dan untuk kemampuan yang ngisi ban Juga cepat nih kawan-kawan gue Namanya juga pompa lantai ya kan Tapi Masalahnya nih Pas saya berusukan Dan kepengen bawa pompa Untuk jaga-jaga di track Ini pompa sama sekali Gak worth it nih kawan-kawan gue Karena gak muat masuk ke tas kita Karena itu nih Saya memutuskan untuk membeli pompa yang berikutnya Nah, berikutnya saya beli pompa ini nih Kecil, ringkas Dan bisa dibawa kemana-mana Kayak pulpen nih Kecil bener Ini pompa multi-fungsi nih Bisa dipakai ke pentil yang biasa Maupun pentil presta nih Cukup diputar Dan keluar inilah adaptornya Mau pake pentil biasa kesini Dan pake pentil presta yang disini Jadi ini pompa worth it lah Untuk dibawa kemana-mana Nah, si kecil ini juga tidak bertahan lama nih Nah, sampai saya ganti suspensi Dari coil ke air suspensi nih kawan-kawan gue Ini tidak bisa melakukan itu kawan-kawan gue Jadi pompa ini hanya bisa dipakai buat ban Hmm, bakal ada pompa yang berikutnya nih kawan-kawan gue Nah, berikutnya Datanglah pompa yang satu ini nih kawan-kawan gue Ini adalah pompa keluaran B2 Yang didesain khusus buat pompa suspensi nih kawan-kawan gue Dilengkapi dengan ini meteran angin ya Atau apa ya Bar meter atau apalah Dia jadi bisa mengukur kekuatan angin yang masuk Dan berapa angin yang akan kita buang Jadi dengan pompa ini kita bisa memompa Forex maupun rear shock sepeda kita nih kawan-kawan gue Jadi kalau mau nyeting forex dan rear shock Kita nggak perlu lagi nih ke bengkel sepeda Minjem pompa dan memompa suspensi kita Cukup di rumah ya Dengan pompa ini juga udah bisa Tapi ini juga agak bertahan lama Karena ini pompa hanya dikhususkan untuk suspensi Seperti forex dan rear shock Nah, kalau dipakai untuk ban Nah, 4 pompa Udah saya beli Dan itu tidak bisa mewakili kebutuhan saya sebagai gueser nih kawan-kawan Jadi saya tuh kepengen pompa Yang kecil ringan dan bisa dibawa kemana-mana Bisa buat ban dan bisa juga buat suspensi Kira-kira ada nggak? Ada dong Nah, ini adalah pompa keluandari Beto juga nih Tapi versinya lebih tinggi dari yang tadi Jadi pompa ini bisa dipakai buat suspensi Baik forex maupun rear shock Dan juga bisa dipakai buat ban di kawan-kawan gues Gila Gokil nggak tuh? Ini nih pompa yang dibutuhin semua gueser Untuk adapter pentilnya nih ada nih ya Buat forex, buat rear shock, buat ban, pentil besar atau festa Itu semua bisa ada adapternya di sini Dan buat kekuatannya Perhatikan nih Nah, ini setelan buat pompa forex Dan ini adalah setelan buat mempa ban di kawan-kawan gues Jadi mempa ban, mempa forex semua bisa Tergantung setelan yang ada di sini ya nih kawan-kawan gues Gila! Keren nggak nih? Ini adalah pompa yang kita butuhkan nih Nah, buat yang mau beli pompa ini harganya di sekitar 400 ribu nih kawan-kawan gues Sama ongkir Jadi buat kawan-kawan gues yang mau pengen nyari pompa ban atau forex Atau rear shock Udah tau nih Harus nyari pompa yang mana Jangan lupa lagi kebodohan saya yang dulu Oke? Saya Gunawan dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax